Cerita ini kemudian didengar sama Gus Kausar. Pelosok. Saya diajak Soan kepada abahnya Gus Kausar. Saya pikir saya mau dimarahi. Wah ini mau dari aku. Jawaban beliau apa coba? Ro'ay tu'ahak kul haq haq kul mu'alim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Kullasayin idhaka surah rohu so'ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Lah kok bancer? Ya ini khaironi loh. Sa'ali mali nih. Dikita buju nih goblok dada. Takkan Dany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Qa'il. A'udhu billahi sahmil al-alimi minashyantanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dhikrah wa inna lahulah hafidhun. Wa qala Aydun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Wa rahmatu lil mu'minina wa layazidu zalimina illa khosara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ha dan nabiyil karim. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbisrohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam millisani yafkahu kauli amabadu. Hadratal muhtaramin para masayih, para kiai, para habaib, alim ulama, wabul khusus, panjenenganipun, syaibul ma'ahad, yai khairani. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia penyelenggara haflah hatmil Qur'an. Sekaligus khaul ki haji muhammad kusti, ugi nyai hajah, seri siti solehah, pondok pesantren hidayatus solehin, uringin jajar meranggen demak. Apa bu? Kok canggamu cerewet? Uringin jajar. Bapak-Ibu warga masyarakat meranggen demak, rahimakumullah. Alhamdulillahirrohbilalamin, malam hari ini saya bisa soan. Walaupun keadaan saya masih lemah, karena dua hari saya sakit. Namun demikian, rasa sakit itu tidak menghentikan semua aktivitas saya. Bulan ini, dua kali saya ngaji di luar negeri, di Singapura, dan di Hongkong. Ada beberapa mu'alaf akan masuk Islam melalui saya. Saya berangkat ke Bengkulu, selesai pulang, saya jatuh sakit. Tadi saya nanya, malam hari ini pengajian di mana? Di Meranggen. Tempat siapa? Yayi Khaironi. Saya ingat-ingat, Sobot ocah higiyaw. Ternyata saya ingat, beliau ini adalah pembimbing skripsi saya, di Unisulah. Maka, saya selalu mengatakan, minimal kalau tahu saya soan dalam keadaan sakit, itu satu-satunya alasan adalah karena saya mencintai guru saya. Minimal pembimbing skripsi saya. Maka saya selalu mengatakan, seseorang yang mencintaimu takkan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu, dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. maka malam hari ini saya bilang, makan permen, minumnya susu. Hei orang Meranggen, I love you. tapi bohong. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya muliakan, terlebih lagi kemudian, saya disampaikan sama manajemen saya, bahwa acaranya Khatmil Quran. Bapak, Ibu, yang saya muliakan. Saya itu sebenarnya paling tidak pede ketika bertemu dengan para hafidul Quran. Kenapa demikian? Salah satu pertanyaan, Imam Ahmad bin Hambat. ketika kamu dalam mimpinya, beliau sampaikan kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, Bima taqarubal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhan, bagaimana caranya ketika seorang hamba itu pengen dekat dengan Engkau? Bagaimana seorang hamba menunjukkan rasa cintanya kepada Engkau? Kalau rasa cinta seorang laki-laki kepada perempuan, mungkin dilakukan dengan memberikan hadiah. Kayak Mas-Mas Hadrah ini umpamanya, kamu senang sama cewek, berusaha kirim chatting melalui WA. Tapi ingat, dia yang chatting melalui WA akan kalah dengan dia yang menyebut namanya di dalam doa. Tapi ingat, kalau toh kamu berdoa, bisa jadi setiap malam kamu menyebut namanya di dalam doamu. Tapi kamu juga tidak boleh kecewa kalau dia tidak ditakdirkan untukmu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ketika seorang hamba itu pengen menunjukkan rasa cintanya, kedekatannya dengan Allah? Kulau kedah pripun gusti, kata Imam Ahmad bin Hambat. Ternyata Allah kemudian berfirman, Allah Syed, Allah berkata, Biki ro'atil Quran. Dengan cara membaca Al-Quran. Lebih lanjut lagi, kemudian dikatakan apa? barang siapa yang ingin mendekat dengan kiai, caranya adalah dengan nyuguh tegan. Kamu modus ya? Kamu gondrong? kok dada mau keisian, kalau ngerok tegan, kalau aku biar. Pengajian malah kayak pantai. yang pantai itu seksi-seksi. Lagi ini tuwek-tuwek, tungkaknya meletek, serah menarik, belas. Kayaknya adalah baju guru panik podoh, ini ngopo. Kan aku jadi malu. Cahku ini juga ngopo. Sehati, kan mereka udah tua. Aku mau gak panggungi. Lah, kere-kere. Oh ya podoh, ya ngopo. Untung yang pakai banyak. Coba kalau cuma satu. Kan dikira suami istri. Tapi orang gak percaya lah. Masa istri saya gemuk. Lemuh-lemuh. Tapi gak usah insecure dengan kegemukanmu. Tahu cowok sekarang lebih suka dengan cowok cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Kenapa cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lagian kalau kamu dibilang dasar kamu gemuk, santai saja mbak. Sorry, saya gemuk karena makan nasi bukan makan hati. Gawai ayam mau ngelemuh nih. Padahal asini ya. Kan aku zizi. Nah Bapak Ibu yang saya melihatkan. Maka kemudian disampaikan. Barang siapa yang menghendaki takallum berbicara langsung telpon langsung chatting langsung dengan Allah caranya adalah Maka bacalah Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat lain. Akrimu Ahlallah fi dunya Muliakanlah keluarga Allah yang ada di dunia. Ini kalau perintah ini dipahami oleh orang yang tidak ngerti ilmu tafsir tidak tahu asbabun nuzul dan asbabun wurud pasti berbahaya. Kok Allah punya keluarga? Ternyata ini adalah cara bagaimana Allah memuliakan kepada hambanya yang sang hamba ini hafal dengan apa yang menjadi kalam-kalamnya Allah atau hafidhu tulul Quran. Maka kemudian dijawab Gila Halilahi Ahli fil'a'ud Apakah bagi Allah itu punya keluarga di muka bumi ini? Kemudian jawabannya adalah Ahlullah humul ladina yakra'ul Quran. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Terkhusus orang yang menghafal Al-Quran. Maka ibu inti dari pengajian khutmul Quran itu sebenarnya apa? bagi kita yang anaknya belum bisa ngaji apalagi belum hafal Quran. Ini menjadi spirit menjadi semangat. Saya gak perlu ngomong besok hafal Quran ini akan memberikan mahkota kepada bapak ibunya. Akan memberikan syafat kepada sekian banyak keluarganya. Anda pasti sudah tahu. Yang menjadi problem itu Pak Mokhtar Ngapun Kadang-kadang begini orang hafal Quran tetapi di dunia maishahnya ini pas-pasan bahkan cenderung kurang. Ini menjadi problem. Apal Quran tapi apal Quran kurang sehingga kemudian pandangan orang awam kepada orang yang hafal Quran menyepelekannya lah apal Quran padahal mohon maaf tolak ukur di dunia itu orang akan dilihat dari maishahnya. Saya sendiri selalu berpendapat bahwa urusan dunia itu harus idhar bukan ikhva. Coba dibaca nih. Robbana Atina pertanyaan saya cara membacanya fit dunia idhar atau ikhva fit dunia idhar apa ifa idhar urusan dunia itu harus jelas fit dunia membacanya secara idhar urusan dunia itu jangan remeng-remeng artinya apa lah nyileh ya nyileh utang ya utang meneh ya meneh mbayar ya mbayar kita kan kadang-kadang leda ledi jualan esteh sing ngombe kancane dewi antara nagih kon bayar karo pekewuh gini apa mbak ini kan bedanya tipis kon bayar kok kancane dewi orang bayar aku bakul gaya ini pun mbak tenusah mbak tenusah koncane mingkat padu karo bojone wangi ya tekoi ya melengguyu gitu biasanya jilbap kuning nah maka bapak ibu rahim akum Allah saya berharap santri itu mengerti betul tentang kaedah wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun isim itu kan jenisnya ada dua mu'rab dan mabni nah dimana posisi santri santri hari ini itu mohon maaf mu'rab apa mabni seharusnya santri itu mu'rab dinamis bukan mabni statis santri hari ini harus dinamis bukan statis santri hari ini harus optimis bukan pesimis santri hari ini menjadi problem solver bukan troublemaker santri hari ini harus menjadi imam tidak hanya sekedar menjadi makmum santri hari ini harus menjadi trendsetter bukan hanya menjadi follower dan saya role model di bidang itu anak muda NU sekarang yang menjadi role model orang-orang kayak kita saya mampu mendobrak satu hal yang dianggap tabu contoh dulu yang dihargai di kalangan pejabat pengusaha itu rata-rata siapa bukan ustad artis kalau ngundang artis dibayar mahal kalau ngundang dia dan ustad dihargai apa adanya betul apalagi kalau sudah nyanyi mangkupur mahal itu kayak cangkem so saya ngomong ini mergokul apa ini kira-kira ini kadang-kadang kita itu tidak fair menghargai mereka yang tafakuh fitin saya ingin membuktikan kaedah bahwa mayuridillah bikhairan nyufakih fitin barang siapa yang dikendaki kebaikan olehnya oleh Allah maka akan dibaikan agamanya kan kaedahnya begitu kemudian apa man aslaha akhiratahu fa aslah allahu dunyahu barang siapa membaikkan akhiratnya maka dia akan dibaikkan dunianya tapi coba anda lihat kenapa orang-orang yang baik akhiratnya kadang-kadang hidupnya justru nelangsa salah satu penyebabnya apa kita itu tidak fair sebagai masyarakat coba coba anda lihat ketika ada orang berpenampilan mewah kok yang berpenampilan artis kita gampang memberikan pemakluman oh maklum artis tapi kok yang berpenampilan mewah kiai orang akan mengatakan apa kiainya berlebih-lebihan ini logikanya dimana kalau ada artis di hotel mewah orang akan mengatakan apa maklum artis kalau kiai yang berada di hotel mewah kok kiainya kayak gitu ini problem kalau artis punya mobil mewah orang mengatakan maklum artis terkenal bayarannya larang tapi begitu kiai yang menggunakan mobil mewah kiainya hubung dunia mencintai dunia ini logika logika Belanda yang dulu memang dibuat bagaimana kemudian anak Indonesia itu gak pede jadi kiai dan saya mau mendobrak hal-hal seperti itu walaupun saya dikritik maka satu saat saya dundang pengusaha kaya raya juragan batubara plus anggota DPR delalah acaranya bareng dengan penyanyi dangdut artis dangdut nyanyi lima lagu saya disuruh ngaji satu jam selesai acara sama-sama suruh tanda tangan nerima bayaran dari panitia artis dangdut dikasih uang seratus lima puluh juta kiai yang ngaji dibayar tujuh puluh lima juta saya ambil saya kembalikan pak pengusaha gak usah dibayar saya loh kenapa bagus anda itu lucu artis dangdut hanya nyanyi lima lagu buka titik joss lima lagu pamer bokong pamer baju seksi hati-hati mengidolakan kanjing nabi akhirat bareng kanjing nabi mengidolakan artis dangdut di padang pasar bakal mendapatkan alamat palsu paling paling memang kubur yulah purul yulah duong duong ini cekal lemak banteng aneh marem salah salah satu hikmah cewek gemuk itu supaya tidak mudah dibanting malam banting saya bilang anda itu lucu pak pengusaha artis dangdut anda undang hanya nyanyi lima lagu yang value yang didapatkan masyarakat bisa kita perdebatkan anda hargai mahal sementara kiai yang anda undang entah sebagai pencitraan atau membangun akhlak dan moralitas anda hargai lebih murah dibandingkan penyanyi artis dangdut saya bilang bu kalau begini caranya selamanya anak indonesia hanya akan bercita-cita menjadi artis dangdut tidak ada yang mau menjadi kiai kenapa kenapa karena merasa santri itu tidak hargan mengundang ini di beropor ikhlas pejabat mengundang saya itu punya kepentingan kepentingannya apa bisa menghadirkan gusmiftah jamaahnya banyak sementara mengundang artis hanya untuk hukya hukya celakanya dimana kiai diundang suruh datang dengan penuh keikhlasan sementara pejabat punya kepentingan bajingan rah ayo coba saya cerita ini kemudian didengar sama Gus Kauthar pelosok saya diajak soan kepada abahnya Gus Kauthar yaidah kiai sepuh pelosok hari ini adiknya yaidin almarhum kemudian yaidin sangat sayang sama saya saya diajak soan saya pikir saya mau dimarahi diceritakanlah pria hal itu pak yaidah abah gusmiftah ini kena tengkalakan pejabat pengusaha teng jakarta BUMN ini kiai larang rahmum mitrut abah beriput saya pikir saya mau dimarahi sama yaidah jawaban beliau apa coba hak yang paling hak itu adalah haknya guru harus ada anak-anak muda yang berani seperti gusmiftah sehingga santri-santri itu punya harapan bahwa jadi kiai itu juga bisa keren bahwa jadi kiai itu juga bisa hidup enak terpandang faktanya kemudian yang terjadi apa sekian banyak artis artis yang kemudian jatuh sinta dengan saya kemudian ngaji ala NU sebelumnya mana rata-rata yang berani dan diterima oleh kalangan artis itu kalangan salafi wahabi tapi coba anda hari ini lihat trennya apa artis seneng ngaji sama kiai NU saya besok berangkat haji bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mungkin dulu orang mengatakan ah susah nembus artis-artis top di Jakarta faktanya Raffi telpon bro temenin gue haji dong aku lah cangkemmo aku jual mahal dikit emangnya aku cowok apaan sehingga kemudian apa ini akan menjadi trendsetter bahwa santri-santri seperti di pondok pesantren Hidayatul Solehin ini punya role model bahwa ternyata jadi kia itu bisa keren penerbang penerbang pesawat apa Hadroh airline paling celon mertuamu bilang alah Cahadroh paling duennya mau sarung kamu bilang sama celon mertuamu jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isinya ibu bapak yang saya muliakan ini yang saya maksud bahwa santri itu harus dinamis bukan cetatis sekarang bapak ibu rahim akum Allah kalau berbicara masalah ikhlas gak ikhlas kita akan lihat seberapa banyak orang di kalangan pejabat itu yang ngundang saya karena punya kepentingan saya ini kan kebetulan ditakdir oleh Allah makom saya itu bukan makom orang alim tapi makomnya artis silit british dan pejabat apa lah iya kan saya sering masuk acara rcti itu setajam silit itu kan jadi mu'rob itu berarti dinamis bahkan berani ngambil resiko artinya begini para santri anggaplah saya yang para santri supaya orang tua juga bangga punya anak santri gitu betul adik-adik yang khotimat khotimin kamu semangat sambil lihat gusmiftah sambil berdoa khotimat ya Allah anugerah karena saya suami seperti dia ya Allah iya kan berdoa kan boleh-boleh saja iya berdoa itu seperti orang bersepeda cepat atau lambat pasti sampai tujuan maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan kamu suka sepedaan kalau suka sepedaan saya ingatkan tetap berhati-hatilah di jalan kenapa karena jatuh di asfal tidak seindah jatuh di belokan mantan iya apalagi di demak banyak jalan berlubang itulah bedanya Jakarta dengan demak kalau demak banyak jalan berlubang kalau Jakarta banyak lubang berjalan kamu tahu bedanya mobil baru sama pengantin baru bedanya kan satu mobil baru ada lubang dihindari pengantin baru ada lubang itulah yang dicari iya kayak gini rapi rong 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 orang ngerti orang paham walaupun saya tahu jomblo itu free free hatin akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat iya siapa janda lemuh oh perawan kupengmu ini perawan bien perawan tapi tahun 6 ya bu kalau kuat Gus Miftah tentang pernikahan itu apa menikahi orang yang kamu cintai itu pilihan tapi mencintai orang yang kamu nikahi adalah kewajiban maka sebelum menikah bukalah matamu lebar-lebar setelah menikah tutuplah matamu rapat-rapat wong lanangi tenang sebelum menikah itu seolah-olah gak ada perempuan yang mau sama kita tapi begitu telah menikah seolah-olah semua perempuan mau sama kita kenapa Allah takdirkan perempuan itu menjadi manusia yang paling cerewet jawabannya jelas wedok cerewet wedanang jik neko-neko apa menilai wedok orang cerewet jadi cerewet itu tidak manfaat tapi sampai saya kuat kalau cerewet bujomu siapkan lato-lato di rumah walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato kayak banser ini wateng mojo gede orang lanang gede biasanya lato-lato ini cile aja gede 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 kawahit ini lato-lato 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 sama sama yang statis apa perbedaannya orang yang optimis dengan pesimis lah melati foto-foto banjir yang lemuh ini ngobok kamu penasaran dengan lato-latonya malah di foto setengah badan yang bawah aku tak pikir-pikir itu lah perempuan betul betul maka segera gunakan banser pengajian ngobok 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 kebocong lho 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 salim dh goblok dada aku siapa yang bilang kita sih bukan takut dengan perempuan menghargai perasaan perempuan itu saja tapi saya punya pengalaman punya teman polisi intel lu ngon hp ini ketinggalan buka arah bujo nih penasaran buka arah bujo nih gulai foto gara gara foto cewek seksi opora ternyata aman gulai video ada video 19 detik opora hati-hati gunakanlah waktumu sebaik mungkin kenapa? karena sedetik saja berharga apalagi 19 detik karena versi panjangnya saya baru nunggu dari pak di luk video ini aman foto-foto gak ada yang mencurigakan akhirnya dia penasaran pengen buka kontak hpnya kira-kira ada yang cewek opora ternyata disitu ada beberapa nama yang dia curiga yang pertama ditulisi amazing woman penasaran ini apa amazing woman? ditelepon sama dia amazing woman ternyata ibunya suaminya suaminya oh api amazing woman kemudian ditelepon lagi ada nama special woman ini semua menengah ternyata begitu ditelepon ibu mertuanya terakhir ada nama lagi beda dari surgaku ditelepon begitu ditelepon ternyata istrinya oh aku hpnya langsung ditutup dikasih ke suaminya akhirnya saking senengnya dia punya perusahaan hasil bulanan dikasih suaminya 40% mas kamu benar-benar suami yang setia akhirnya yang terjadi apa? suaminya pergi buka api langsung telpon tukang gas ternyata selingkuhannya ngono caranya tinta dilawan saya ke Belanda sama temen saya super kaya lah Gus saya mau ke toilet dulu tolong hp saya dipegang oh siap begitu dia masuk toilet hpnya bunyi incoming call security wah saya mbakatin masuk kelasnya satpam berani nelfon majikan dia keluar dari wc saya tanya bro ada telpon siapa Gus security oh satpam begitu jalan saya bilang saya gak percaya itu satpam mana mungkin satpam berani telpon majikan dia jawab sopoh bojo kukus tadi dalam kontaknya ditulis security bajingan tuh begitu baru menikah wah bida dari surgaku wah 5 tahun menikah istriku 10 tahun security 15 tahun maklampir orang 10 tahun Israel tak kandali ini orang 10 tahun orang 11 tahun mau remote rasa mau seneng orang 11 tahun rasa mau seneng mati di yang mati mati dewi kan balik aku mau kondo orang tidak yang itu wain amartaha atau adka dikongkong orang lanang manut khusus orang meranggen orang orang yang yang orang yang jeluk yang itu itu senawan ini baru keren mungkin ada buju musik nyah nyoh buju ini membuka kamar nyoh baru asik calcul nyah nyoh satset las les iya kalau malah jelap-jelap barang apa kok malah jelap-jelap apa sing lanang rung jaluk sing widok wis isu sing lanang rung jaluk wedang wedangi sing lanang rung jaluk sarapan sarapi sing lana rung jaluk susu susu paham kamu tahu kenapa dinamakan susu gak ngerti karena jumlahnya dua kalau satu su ada satu tokoh wayang yang seumur hidupnya dia tidak pernah minum susu ibunya saya boleh oh no tokoh wayang yang seumur hidupnya dia tidak pernah minum susu ibunya buto cakil wah gak canggih ini nyosumboknya seremok susunya dada kok kamu ngebayangin yang gak enggak enggak iya dada wong rasa ganteng ganteng teori ini wong lanang ganteng biasanya bujun elek contohnya anak nabi adam kan kawin sila lak sing lanang rupanya elek sing widok ayu lak sing lanang ganteng sing widok elek mereka bersyukulah kamu yang jelek jelek insyaallah sebu bujumu remok rasa ganteng ganteng sekarang cowok good looking itu kalah dengan cowok good rekening nah betul bu ayo saya kisimok delok looking apa rekening cowok jangan bilang berarti cewek matri gak ada istilah cewek matri yang ada cowok kiri karena dibalik wajah istri yang glowing itu berangkat dari suami yang golong kuming demi good rekening apa mbok 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 galengan ya Allah mbok 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 kadang-kadang mbok jenis rayu papan karambol mbok 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 kita itu bisa membuktikan perempuan itu susah diatur oleh suami cukup gari alisnya saja itu dalil yang membuktikan laki-laki tidak bisa ngatur istri jangankan AWD ngatur buju aturannya Gusti Allah dirubah dikerok dilukis goblok banget apa rumah lukisan 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 Gusti Allah rungok aku mbok kok geding aku lukisan lukisan Gusti Allah mbok lukisan penampilan lukisan jujur sepaling pajisiki baju sarung mungkin gak sempakan lukisan lukisan sepil-sepil matamu sepil-sepil saat kayak sandriku lagi lucu bocahnya cuwili ini ngosop sempaknya kancanya bocahnya lemuh lah goblok banget lah makan sholat dinggo pas sholat melotrok lah ngosop sempak ini kepihit lagi ngosop sandali jik nalar lah ngosop sarung nalar ngosop sempak kesusus komat melayu nih majid kalau ngarep majid melotrok apa bedanya santri optimis dengan pesimis yang tadi saya bilang wal ismu minhu mu'rabun wa mabaniun bu santri ingatkan kalau ini contoh tiga poti kopi gede nih ya Allah sak gendongnya maka mesunan kali joko sangit ini lho bu belajaro sangka kopi tetap menjadi hitam dan pahit tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai iya orang kayak raimu bagaimanapun yang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan yang putih buktinya apa tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu nah apa bedanya orang optimis dengan pesimis kalau seandainya cangkir ini isinya separuh biasanya yang keluar kalimat yang keluar dari mulut kita masih separuh apa tinggal separuh biasanya apa tinggal separuh ada yang jawab tinggal separuh ada yang jawab masih separuh itu kalimat sederhana tapi bisa menjawab apakah kita termasuk orang yang optimis atau pesimis bagi orang yang mengatakan masih separuh itu adalah orang optimis kenapa? karena yang dilihat itu isinya bukan kurangnya tapi bagi orang yang mengatakan tinggal separuh dia pesimis ternyata manusia itu lebih banyak yang pesimis dibandingkan yang optimis maka segala sesuatu yang dilihat itu biasanya kurangnya bukan lebihnya contoh kenapa perempuan kok reko-reko nyuntik irung pesek menjadi mancung dengan cara disuntik dengan menggunakan solikin apa kan? laya silikon yang nyuntik namanya dokter solikin karena yang dilihat itu fungsinya yang kurang bentuknya yang kurang bukan melihat fungsinya dia lebih melihat kepada kekurangan dari bentuk fisik dibandingkan dia melihat fungsionalnya kudunik senat jantung pesek alhamdulillah masih bisa digunakan sebagai alat untuk bernapas tapi kan senat jantung pesek alhamdulillah isin aku reko-reko disuntik saya itu punya jamaah di Jogja dibawa ke Singapura disuntik apa yang terjadi setelah suntik silikon seumur hidup pilek ramari-mari ayo gue modara gue ayo gue tapi ya ciptaan gue setelah kok merubah orang itu kan sudah dengan menggunakan ukurannya masing-masing maka kamu gak boleh iri dengan temanmu yang mancung santai saja bu bukankah kita diingatkan ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda ayo lah orang pesek lama panjang umur tau yu orang ambekannya ngirit lasing mancung-mancung cepat mati ambekannya boros turlak pilek upili gede-gede ayo gue zizi maka menjadi pribadi yang optimis itu menjadi penting apa bedanya optimis dengan pesimis orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah sementara orang pesimis melihat masalah dalam setiap peluang kalau orang optimis yang dilihat peluangnya orang pesimis yang dilihat masalahnya sama-sama kasusnya dengan kacamata yang berbeda akan melahirkan pandangan yang berbeda contoh awal mula saya bergelut dengan dunia lokalisasi orang menganggap dunia lokalisasi itu penyakit penyakit masyarakat bahkan dikatakan sampah masyarakat orang yang dianggap sampah masyarakat saya berpikir ulang sampah saja masih bisa didaur ulang sampah masyarakat yang kemudian dipandang sebelah mata sebagai kaum marginal bagi saya ini sebuah peluang untuk dakwah maka di saat orang semuanya menjauhi saya masuk di saat orang benci dengan PSK saya justru mendatanginya di saat orang hanya bisa memaki saya justru datang untuk belajar bareng ngaji yang dulu dianggap orang masalah sekarang jadi problem yang dulu dianggap problem dan masalah sekarang menjadi solusi bukankah kemudian agama itu hadir sebagai sebuah solusi bukan sebagai sebuah problem makanya kemarin skripsi saya sama Pak Khairodi ini berbicara tentang apa Al-Mizah Al-Miftahiyah metodologi belajar yang menyenangkan bahwa agama itu asik bukan sebagai problem tapi sebagai solusi itu yang kemudian menjadi pertanyaan seorang bule cantik dari Australia yang mendatangi saya di Pantai Kutu saya punya adara di Polda Bali selesai saya ke Pantai Kutu senorma lewong di Bali pengen jalan-jalan ternyata disitu banyak sumur susu dijemur saya lagi duduk menikmati air kelapa muda ini mbaknya datang pakai sempak pakai kotang langsung saya mbak untungnya saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan begitu dia datang dia mengatakan excuse me are you Gus Miftah ternyata dia tahu saya ternyata dia follower saya dari Australia asik sorry aku terkenal sorry follow follow telur followernya telur bapak bapak embok adi nah singkat cerita dia tanya begini sama saya Gus pembung ketemu dia bilang I want to ask you saya pengen bertanya kepada anda kenapa agama itu didesain banyak aturannya dia mengatakan apa bu kenapa agama itu didesain banyak aturannya saya kok mikir manusia itu tanpa agama hidupnya lebih nyaman kenapa karena gak perlu ada aturan saya tanya contohnya apa mbak orang islam itu banyak aturannya cowok seneng sama cewek harus menikah beda dengan kami kebetulan dia datang dengan pacarnya dia kumpul serumah keluar negeri bareng di Australia bareng tanpa berada pada ikatan yang sah namanya lembaga pernikahan dia cuma pacaran kalau istilah orang meranggin barangkali kumpul kebo maka hati-hati jangan pernah kumpul kebo karena kalau sampai kamu punya anak namanya gudel kalau kamu tak kasih uang ditabung apa diceleng ditabung jangan diceleng kenapa saya lebih sepakat ditabung karena ada bayi tabung gak ada bayi celeng pertanyaan dia begini kenapa agama itu justru menjadi problem bagi kami bukan sebagai solusi saya bilang eh mbak kamu tahu kenapa agama itu banyak aturannya jawabannya adalah karena manusia itu banyak maunya punya aturan saja itu masih dilanggar contoh undang-undangnya bagaimana ya maksaros sahab wahai para irsad dan pemuda-pemuda yang lainnya barang siapa punya istatok kemampuan segeralah menikah mohon maaf kalau gak bisa menikah kamu puasa saja kan begitu kenapa disuruh menikah tapi undang-undang nikah yang murah tetap saja kita langgar lah awamu hitung cahana piye-piye rabi kuil uweh murah tinimbang mangku pura ini nyatane banyak orang tertarik mangku pura dibandingkan menikah bahkan sudah menikah tetap mangku pura kok gosmir tahu ngerti ngerti wang aku kaya ini pura tidak hanya pengalaman praktisi makanya saya bisa saya kira cupu ternyata suhu bosok saya bukan suhu kepala suku kan saya punya prinsip segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab makanya kalau pengen mahal jadilah orang yang adabnya tinggi atau jadilah orang yang sedikit karena barang itu kalau sedikit langka kalau langka antik kalau antik harganya mahal kiai itu banyak tapi yang ngurusi lonte jarang siapa gosmiftah berarti gosmiftah kiai kiai larang goblok kalau kiai lonte 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 kiai kebiyat orang ini irisat menjawab mudaro mudaro kiai larang lokalisasi yang dianggap problem bagi saya ini peluang lonte 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 Terima kasih.